Kalau dibilang budgetnya lebih besar sih, enggak ya Bang Ano ya, cuman karena memang kebetulan yang kontrak ini adanya berlokasinya di Surabaya, jadi dia yang lebih duluan seperti itu. Nggak mungkin juga, kan nggak semua orang juga bisa masuk, terus komunikasinya juga lebih sering di Surabaya kan, karena aku juga di Jakarta, Bang Ano juga punya kesibukan lain, tapi ada komunikasi yang intensi akhirnya itu pun. Ada, ada, tapi kan saya nggak mungkin masukin semua-semua dimasukin kan, ya udah ini satu ya udahlah. Kalau nggak salah sih seminggu sebelum keluar ya Bang? Ya, jadi sudah diambilnya dari sebelum keluar dari Medaing, sudah program apa, kontraknya udah berjalan. Kalau saya sebagai manager atau Vanessa sih mau apa aja ya, nyanyi bisa, ng-MC bisa, host bisa, main sinetron bisa, pokoknya mana yang dapet tawaran dulu nih saya ambil. Film juga ada. Tadi sebenarnya kita meeting sama Makses itu juga, sutradara kan, untuk ngangkat ceritanya Vanessa, dan ini memang sudah dibicara jauh sebelum masih, Vanessa masih di Medaing sebenarnya. Ini nanti kita intensal ke depan. Sebenarnya lebih pada cerita kehidupan dia selama lima bulan dari di Polda sampai di Medaing. Banyak cerita kok, banyak cerita yang bisa digali selama dia di titik nol ya, ibaratnya ini dia bilang titik terendah dalam hidup dia, dan mungkin bukan cuma dia, semua orang yang ada di dalam itu. Karena dia merasakan kan bagaimana di ruang isolasi, tidur yang kamar yang cuma memuat 10 orang, tapi diisi 40 orang, ya lebih seperti itulah. Di dalam kan nggak bisa ngapain-ngapain, cuma bangun pagi, senang, makan, apalah segala macem. Ya memang dia bilang, pokoknya gue mau perawatan, ya kebetulan aku dapat kerjaan, untuk perawatan ya kenapa enggak gitu. Seperti itulah. Intinya keluar-keluar dari Medaing, menjep rejeki lagi lah. Cukup lah untuk membeli helikopter, pulau, terusun. Yang aku bilang, kontrak eksklusif itu kan besar-kecilnya tergantung. Tapi kalau kita disyukurin aja karena bisa untuk biaya hidup ke depan lah. Ke depan sih ke depan.